Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel youtube saya Risma Wati Rupfi Di video kali ini saya akan memberitahukan Bagaimana cara melakukan Pendaftaran kartu prakerja Dan ikut gelombang selanjutnya Tapi sebelum lanjut Jangan lupa kalian subscribe dulu Akun channel youtube saya Nah langsung saja kita ke tutorialnya Oke disini kita buka saja Aplikasi google chrome Ya teman-teman Kemudian setelah itu kita ketik Linknya www.prakerja.go.id Jadi ini adalah Akun resmi dari kartu prakerja Dimana akhir-akhir ini Ini beredar isu lin palsu Kartu prakerja ya teman-teman Kemudian selanjutnya Kita klik saja disini Daftar sekarang Nah seperti ini Kita klik daftar sekarang ya teman-teman Nah setelah itu Disini kita isi alamat email Password dan konfirmasi password Nah jadi alamat email ini Usahakan sesuai dengan Akun kartu prakerja Dan akun gemail kalian ya teman-teman Usahakan Kata sandinya sama Dan gemailnya sama Agar kalian tidak kebingungan Ketika ingin login di kartu prakerja ini Oke langsung saja kita Checklist di bagian bawah Kemudian Kita klik daftar Pada bagian ini ya teman-teman Nah seperti ini Oke kita klik daftar Selanjutnya kita kembali ke Akun gemail kita Untuk mengecek Apakah Kartu prakerja sudah mengirimkan Bukan verifikasi data Oke kita buka dulu aplikasinya Kemudian di menu utama Pesan tidak ada Kita cari di bagian spam ya teman-teman Karena biasanya Tersimpan di spam Dan beberapa orang masih belum tahu ya teman-teman Oke disini kita buka spam Lalu disini ada pesan dari kartu prakerja Kita buka Verifikasi email Untuk registrasi prakerja Nah Jadi disini kita harus Terlebih dahulu Verifikasi email kita ya teman-teman Agar kita bisa Masuk di akun Kartu prakerja Yang kita buat Dan setelah itu Kita kembali lagi Ke dashboard prakerja ya teman-teman Oke kita Isi ulang email kita disini Yang seperti kita daftarkan tadi Kita isi email dan passwordnya Oke teman-teman Kita tunggu dulu Nah Kita sudah masuk di akun prakerja Yang sudah kita daftar tadi Kemudian untuk melakukan pendaftaran Ada tiga tahap Yaitu verifikasi KTP Data diri Dan nomor HP Selanjutnya kita isi dulu Nomor KTP nya Dan Nomor kartu keluarganya Oke teman-teman Jadi disini kita usahakan Nomor KTP kita Dan nomor kartu keluarga kita Sesuai ya teman-teman Agar tidak terjadi kesalahan Dan selanjutnya Kita isi Tanggal lahir Bulan lahir Dan tahun lahir kita disini Usahakan sesuai dengan yang tertera di KTP kita Kemudian klik lanjutkan Dan setelah itu Langkah kedua Kita isi data diri Kita isi alamat lengkap Sesuai dengan yang tertera di KTP Provensi Selanjutnya Pilih kabupaten atau kota Dan pilih kecamatan Nah disini Kalian Isi saja Sesuai yang ada di KTP kalian Ya teman-teman Dan kalian harus Jawab dengan jujur Pertanyaan disini Untuk mengisi data diri Setelah itu Kita disini Disuruh Untuk nantinya Melakukan Penguploadan Foto KTP Jadi foto KTP itu Seperti yang Kalian lihat di gambar ini Kalian harus foto dulu Terlebih dahulu Dan ukurannya itu Kurang dari 2 MB ya teman-teman Maksimalnya Kemudian kalian foto Lalu crop ya Agar kapasitasnya itu berkurang Kemudian kita upload fotonya Usahakan KTP kalian ini Tidak blur ya teman-teman Agar bisa terbaca oleh Admin kartu prakerja Kemudian kita lanjutkan saja Pada bagian bawah Nah disini kita isi Nomor HP kita Usahakan nomor HP ini Aktif Selama 4 bulan Atau seterusnya Teman-teman Karena nomor HP ini Nantinya akan dipakai Untuk mengirim Dana intensif kalian Masuk di nomor HP ini Atau e-wallet ini Usahakan Ketika membuat Rekening Atau e-wallet Kalian harus usahakan Samakan Nomor yang ada Di kartu prakerja Dan e-wallet kalian Agar tidak terjadi Kesalahan Saat adanya Pencairan dana Nah disini Kita isi Kode OTP Yang dikirim Oleh kartu prakerja Kemudian Klik verifikasi Nah disini Kita isi saja Beberapa pertanyaan Ya teman-teman Kita harus jawab Jujur Oke Disini ada beberapa Pertanyaan Yang harus kalian Jawab dengan Jujur ya teman-teman Jika menganggur Kalian langsung Jawab ya Oke langsung saja Lanjut Apakah saat ini Anda sedang menganggur Ya Nah disini Kita jawab dengan Jujur ya teman-teman Apakah Anda Pernah bekerja Sebelumnya Jawab saja Tidak Bagi kalian yang Belum memang Tidak bekerja Sama sekali Kemudian Setelah mengisi Beberapa pertanyaan Disini ada Beberapa pertanyaan Lanjutan ya teman-teman Dimana Terdiri dari 18 soal Dengan durasi Maksimal Pengerjaannya 25 menit Nah langsung saja Kita klik lanjut Nah ini adalah Contoh dari Beberapa pertanyaan Ya teman-teman Dan jika kalian Sudah selesai Mengisi Pertanyaan-pertanyaan ini Kalian bisa Lanjut Atau kembali Login Ke akun Prakerja kalian Seperti ini Nah disini ya teman-teman Setelah itu Kalian langsung saja Ikut Gelombang ya teman-teman Nah disini Langsung saja Ya gabung Untuk gelombang Selanjutnya Kalian Klik saja Di bawah Oke teman-teman Jadi disini Kita sudah Berhasil Ikut gelombang Kartu Prakerja Dan tinggal Menunggu hasilnya Teman-teman Apakah kita Lolos Atau tidak Dan semoga Bagi kalian yang Mendaftar Semoga lolos ya Teman-teman Oke teman-teman See you next My video Jangan lupa Subscribe-nya Jangan lupa